Alhamdulillah Saya ingin sekali segera melakukan perubahan ke arah yang baik Namun ketika saya berada di kampus dan berkumpul dengan teman-teman yang lainnya Malah saya ikut-ikutan bergunjing dengan mereka menurut ustaz apa yang harus saya lakukan Tinggalkan teman-teman yang buruk Nanti jangan duduk sama mereka Jangan duduk sama mereka Karena ketika nanti duduk sama mereka maka nanti akan terkena keburukan mereka Makanya Nabi SAW mengingatkan kita untuk memilih teman Kata Nabi SAW Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk itu seperti perumpamaan tukang jual parfum dan tukang pandai besi Apabila engkau berteman dengan penjual parfum kata Nabi SAW Maka kalau tidak dia akan kasih kamu parfum sebagai hadiah Kalau tidak engkau yang akan beli darinya Kalau tidak engkau akan mencium bau harum darinya Ini kalau kita berteman dengan penjual parfum Dan penjual parfum ini adalah perumpamaan teman yang baik Artinya dia akan memberikan banyak manfaat buat kita Dia akan memberikan banyak manfaat buat kita Sementara kalau engkau berteman dengan teman yang buruk Yaitu Kalau tidak engkau akan dapat bau yang busuk darinya Maka Nabi SAW ketika di kampus cari teman yang baik Jangan duduk sama teman yang buruk Kalau gitu Ustaz Anang tidak usah temanan sama mereka Engkak Nabi SAW tetap temanan Cuma temanan sekadarnya saja Ketika ketemu sama dia Sapa dia tersenyum kepadanya Kemudian tanyakan kabarnya Tapi jangan duduk sama dia Karena kita tahu Dia kalau duduk Pasti akan menggunjingi orang Pasti akan membuka aib-aib orang dan seterusnya Maka Nabi SAW jangan berteman sama dia Maka Akhawat Fiddin ingat Anti yang sudah berhijrah Anti yang sudah dapatkan hidayah Anti yang sudah dibimbing oleh Allah SAW di jalan yang benar Jalan yang lurus Maka anti butuh orang Untuk menguatkan anti agar tetap istiqomah Orang tersebut adalah wanita-wanita yang soleha yang lainnya Bukan wanita-wanita yang seperti yang anti sebutkan Dimana mereka suka lalai bersikir kepada Allah Dimana mereka suka menggunjingi orang Kemudian jarang beribadah Dan seterusnya Lalai dari Allah SAW Sama mereka Anti tidak usah temanan terlalu dekat Sama mereka tidak usah duduk sama mereka Tapi temanan tetap ketika ketemu tersenyum Salam Tanyain kabar Apa yang bisa dibantu dibantu Dan kemudian perlahan-lahan ketika anti telah mulai istiqomah Ketika kedua kaki anti telah tegar diatas sunnah Maka perlahan-lahan mulai nasihat di teman-teman yang tadi Ajak mereka Wallahu ta'ala a'la Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati